Beralih informasi berikutnya, seorang difabol asal Kabupaten Bandung Barat mampu mendesain busana gaun yang begitu mempesona. Bahkan dengan segala keterbatasannya, karya desain seorang disabilitas ini diminati sejumlah artis. Inilah sejumlah hasil karya yang diciptakan oleh seorang penyandang disabilitas bernama Rahmat Hidayat yang tinggal di kampung Ciawitali, Kabupaten Bandung Barat. Berawal dari hobinya menonton serial drama Korea serta keinginan kuat merubah nasib, pria yang berumur 25 tahun ini mencoba membuat sebuah gambar dengan desain busana gaun. Berkat kegigihannya tersebut, pria yang tinggal di rumah panggung bilik bambu ini mampu menciptakan ratusan desain busana gaun yang begitu mempesona. Bahkan, hasil karya ini telah dibeli oleh sejumlah artis Indonesia. Terlahir dengan keterbatasan, tidak lantas Rahmat untuk berdiam diri dan diharap dikasih orang lain. Ia pun berjuang demi kehidupan yang lebih. Kalau pertamanya sih saya merasa minder, saya merasa takut dihina orang, takut dicancimaki atau gimana gitu sama orang. Cuman saya berpikir lagi, kalau misalnya saya terus-terusan takut, kapan saya majunya gitu. Makanya saya nyoba-nyoba buat desain gitu, siapa tahu. Dengan keahlian saya ini bisa memotivasi untuk para dipabel juga gitu. Pria yang tidak mengenal pendidikan di bangku sekolah ini berharap satu saat ia bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.